Terima kasih. Aku khawatir, Mbak Irina, karena nomor e-phone-nya Dini gak bisa dihubungin. Gini, kan Dini lagi jalan-jalan, terus mungkin lanjut clubbing kali? Astagfirullahaladzim, Mbak Irina. Dini gak seperti itu orangnya. Aduh, gue ngerti banget temennya Dini itu doyan clubbing, cinta. Ya pasti dia ngikutlah, gak mungkin enggak. Ih, tapi aku tau banget adik aku seperti apa, Mbak Irina. Dan Dini gak mungkin seperti itu. Aduh, cinta. Lo kok gak mau percaya sih sama gue? Cowoknya Dini di kampus itu banyak banget, dan mereka semua itu tukang clubbing. Mas Rekan. Kamu yang merapa, sayang? Mas, maaf banget ya, aku ganggu malam-malam. Tapi aku gak bisa tenang, Mas. Dini jam segini belum pulang, dan aku teleponin handphonenya gak bisa. Cinta gini aja, coba kamu telepon nomor temennya. Iya, masalahnya aku gak tau nomor telepon temennya. Aduh, kegimalan ya, aku gak bisa tenang, Mas. Yaudah, cinta. Kamu tenang ya. Aku temenin kamu nungguin Dini. Dini pasti baik-baik aja aku. Ya. Halo? Hei, Dini tuh dimana? Kok dia gak pulang-pulang sih? Hah? Belum pulang? Kakak serius? Aku gak tau, Kak. Tadi pas udah minum, dia tuh langsung balik. Lo jangan sembarangan dong. Kalau Dini kenapa-napa bisa kacau nih semua. Ya, kalau dia kenapa-napa itu bukan urusan aku, Kak. Itu kan urusan kakak. Iya, 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 iya. Gue ngerti. Pokoknya inget ya, jangan sampai ada orang yang tahu masalah ini semua. Aduh, siapa sih nelfon malem-malem? Cinta. Ngapain dia nelfon aku jam segini? Halo? Utari, Utari, kamu lagi sama Dini gak sekarang? Karena Dini sampai sekarang belum pulang juga. Jadi, kamu nelfon aku malem-malem kayak gini, cuma mau nanyain Dini? Emangnya dia pernah datang ke sini? Utari, kamu kok malah marah-marah gitu sih? Dini kan adik kamu juga. Ya, terus? Kalau misalkan dia adik aku, aku harus tahu gitu dia ada di mana. Emangnya aku asistennya? Utari, baru kemarin ibu meninggal. Dan sekarang Dini hilang. Aku udah janji sama ibu untuk jaga adik-adik aku. Hei, Cinta. Kamu gak usah lebay deh. Dini tuh udah gede. Paling dia main ke rumah temannya, terus besok pagi dia udah pulang. Sudah, aku mau tidur. Bukan ganggu aku lagi. Bye. Utari, Halo? Sayang, kamu yang tenang ya? Mas, aku takut terjadi hal buruk sama Dini. Iya, tapi sebenarnya lebih baik itu kalau kamu save nomor teman-temannya Dini. Yaudah gini aja, gimana kalau kita pagi-pagi banget kita cari Dini, ya? Bersang, sampai ke sini. Baik. 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 Terima kasih.